Hai guys, sekarang kita di pukul 3, sekarang kita baru saja pulang sekolah Setelah ini kita akan pergi ke satu tempat dan melakukan sebuah kegiatan Nah, kegiatan ini kita akan menyidak langsung ke tempatnya, ke pemiliknya bahkan Ada sebuah tempat, dimana tempat itu penuh dengan kreativitas, pengetahuan dan juga yang pertama yang paling dibutuhkan yaitu mengalaman Oke, sebelum itu kami tidak lupa untuk memperkenalkan diri kami lagi, lagi dan lagi Oke, kita mulai dari teman kita, yang pertama Nama saya Jutro, nama saya Michael, saya Justin Oke, sekarang kita akan langsung menyidak ke tempatnya, teman-teman ikuti saja alur dari kita, terima kasih Guys, sekarang kita mau berangkat ke tempat kerasinannya Yang lain situ, berangkat lain, ojek online See you Ya guys, sekarang kita sudah berada di tempat produksinya, memang ini seperti rumah biasa, oke Sebelumnya namanya tokonya apa, teman-teman? Ini teman-teman, nama tokonya adalah Cute Bear Shop, toko ini menjual aksesoris, aksesoris seperti clay Seperti clay dan, dan flanel Iya, benar Cute Bear Shop ini hanya melayani pembelian via online shop Berbeda dari yang lain kan, yang lain datang langsung ke tempatnya Kita langsung ke tempat produksi, di mana ia hanya menjual via online Nah, oke sedangkan, yuk kita masuk, mari kita kerebutkan Iya, kita sedang Kita sedang Terima kasih, ibu Terima kasih, ibu Terima kasih, ibu Selamat tinggal, ibu Selamat tinggal, ibu Kami permisi untuk bawa nilai sebentar, boleh? Keteluan apa ya? Kebetulan kami ada tugas sekolah Mau membawa acara ibu dengan tokonya Iya, oke, kita masuk sekarang Oke guys, kita akan menunggu dan melihat Persepembuatannya Guys, ya guys Sekarang kita sudah di TKP Silahkan untuk Justin mengambil alih Pembicaraan Bu, dengan siapa, bu? Bu Haryati Oke, saya Justin dari Pratangan, bu Nah, kira-kira, Cute Bear ini sudah berdiri sejak kapan, ibu? Oh, bulan Mei 2017 Sudah lama ya, bu? Iya, iya Baru itu juga bila, seperti 2 tahun lalu Produk yang ibu sediakan di TKP ini apa saja ya, bu? Produknya ini adalah produk rajinan tangan Handmade ya, dari flannel, terus ada dari clay, ada juga dari handuk Begitu, kalau boleh tanya produk yang paling disukai untuk semua kanan? Atau produk paling laris dari TKP ini apa ya, bu? Paling laris ya Favorit Paling laris itu biasanya produk untuk Natal atau Paskah Jadi, apa, souvenir-souvenir Natal, Paskah gitu Lalu, Pak, boleh tahu, bu, ya? Ide untuk membuat TKP ini dari mana, bu, ya? Muncul dari siapa bisa jualan, kayak gitu Iya, idenya sih dari anak saya sendiri Yang kebetulan itu dia kelas 3 SMP ya, jadi kelas 9 ya Oh ya, itu tahun 2017 ya, ibu? Tahun 2017 ya Oh, oke Karena dia sudah selesai ujian, dia tidak ada kegiatan, jadi dia berkreasi sendiri Kreatif ya, ibu? Nah, anaknya ibu juga suka membuat seperti ibu, kah? Oh, justru semua yang dijual di Goodbeard Shop itu hasil dari kreasi dia Oh, anaknya ibu tidak ada ya di sini? Oh, kebetulan dia masih sekolah Saya sekali Ya, kira-kira omsetnya apa? Wih, omset ini Kalau omset sih, tidak tentu Kalau misalkan, karena produk yang laris itu pada bulan Pasca ataupun bulan Natal Jadi, omset yang paling besar ya pada bulan Pasca dan Natal Kalau, kalian mau tahunya omset pada waktu bulan Natal atau Pasca atau omset setiap bulannya? Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Ya, sedikit ya, tidak seberapa banyak Mungkin sekitar 200-an mungkin Loh, ibu, kenapa kok Apa? Hasil kerajinan ini ibu jual hanya via online shop Kenapa tidak langsung buat toko di rumah? Oh, begitu Ya, karena yang kerjakan cuma ibu seorang Tidak ada yang membantu ya Jadi, kurang tenaga Sehingga ya Ya, cuma online untuk mengisi waktu Ibu sendiri Berarti buat sampingan Memang ibu tidak seberapa mengejar omset Wah, luar biasa Daripada nganggur teman-teman Mending kita jualan Mungkin ada suka duka Atau mungkin diprotes pelanggan Dimarai pelanggan Atau apapun itulah ibu Yang mungkin bisa menjadi inspirasi Buat anak muda seperti kita Kalau saya sih Sebenarnya menjual seperti itu Kita memang tidak Tidak berhubungan langsung dengan penjual Tetapi saya prioritas utama itu Maksudnya kita mengerjakannya dengan sepenuh hati Sehingga apa yang kita jual Atau apa yang nanti di Terima Dili oleh customer itu Mereka puas Jadi kalau suka dan duka Sukanya sih Ya sekedar Meluangkan waktu Daripada Daripada Tidak ada diaman Benar Kalau dukanya sih mungkin Ya kadang-kadang Waktu Kalau kebetulan Orderan numpuk itu Kerja sendiri Wah Yang mengerjakan sendiri Itu tidak selesai-selesai kerjanya Ada niatan buat Barang lain enggak pu Selain Kain flanel Klee Belum terpikirkan Belum terpikirkan Sekarang kita boleh lihat contoh-contoh sampel barangnya enggak pu Iya mungkin ibu juga bisa Mempraktekan cara membuatnya Untuk teman-teman Boleh silahkan Oke guys Kita lihat dulu Oke guys sekarang ini Di tempat kerjanya ibu Ya kita lihat Memang Wah Tempat kerjanya enggak seberapa besar Tapi dari meja ini Di atas meja ini Semua kreativitas telah terbenduk Wah oke Sebelumnya ibu Boleh bertanya Mana hasil karya yang sudah jadi ibu Seperti apa bentuknya Ini yang untuk natal ya Oh ini seperti gandungan gitu Gandungan di pohon natal Oh gandungan pohon natal Kadang-kadang orang kalau misalkan Karena kan ini Ada juga pre-order ya Jadi kadang-kadang orang itu pesen Minta diberi gantungan kunci juga bisa Itu kira-kira dijual berapa ya ibu Ini Iya 5.500 Oh ya termasuk murah ibu Karena kita lihat sendiri teman-teman Ini benar-benar dijahit pakai tangan Enggak pesen Enggak buat Eh maksudnya Enggak pesen Enggak langsung beli Buat sendiri dari tangan Selain itu ibu yang dari clay Katanya tadi ada clay Yang ini Oh ini Memang sudah bantuan atau kok sudah Kelihatan luar biasa ibu Ini dari clay ya Oh Oh jadi handmade gitu ya Iya Oh teman-teman ada yang tahu gak clay itu apa Tidak Oh mungkin ada yang tahu clay Oh Karin tahu Iya iya Apa itu Karin clay Ya bahan lunak ya bisa dibentuk-bentuk Oh luar biasa Ini yang buat ini siapa ibu Anaknya ibu Oh anaknya ibu Ini semacam buat di kulkas Iya Oh luar biasa Tempelan kulkas Oh tempelan kulkas Kalau ini Ini dibuat dari Ini dari handuk ini Oh iya 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 Ibu mau memberikan kita contoh Membuat yang apa ibu Terserah ibunya saja Jahit aja ya Oh iya Ini kebetulan ibu ada pesanan jahit Wah oke oke Kita akan dipraktekan oleh profesional Guys oke Kita akan lihat Jadi ini kebetulan Ada pesanan Apa huruf-huruf Untuk anak-anak yang belajar Abjad A sampai Z Jadi pertama Ada polanya seperti ini Ini ya polanya Oh sudah terbentuk ternyata Iya oke oke Terus polanya itu digambar di kain planel Seperti ini Oke 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 Oh ini sudah digambar teman-teman Cepat ini pasti Terus habis itu Dipotong ya yang pasti Oke dipotong Kalau sudah dipotong Sudah jadi seperti ini misalkan Oh ini polanya yang terbentuk Oke oke Tinggal kita jahit Ini Dijahit ya Iya dijahit Enggak diisi apa-apa gitu ibu Oh diisi Diisi dakron Oh dakron Supaya Nanti hasilnya seperti ini Ya teman-teman yang mikir Kalau itu diisi Diisi pasir Tolong di Ulang ya Ini dakron Nah ini Empu ya hasilnya Terus nanti Empu guys Dikasih apa Dilem tembak Dikasih magnet Oh magnet Ini berarti bisa ditempel ya Dipenter Jadi anak-anak itu kalau Oh gak bisa ditempel Ibu maaf Belajar itu Ditempel di kulkas lah Oh kulkas Bukan manusia ya ibu Oke silahkan Belanjut ibu Ya boleh Silahkan Dikerjakan Enggak usah Jadi sampai Jadi gak apa-apa Caranya step by step Saja Kelihatan Oh di jahit seperti itu Oh iya salah Dikeronya dimasukin Pas kapan ibu Iya sedikit Demi sedikit Oh iya tidak apa-apa Kita manusia plus 62 Suka menunggu kok ibu tenang Butuh tangan yang terampil Dan juga kesabaran Dan juga kesabaran Oh telaten Kalau gak telaten Dia gak jadi gini Oh Hilang guys Sulap Terus dijahit lagi Oh dijahit lagi Dijahit terus menerus Hingga membentuk pola Seperti Ini ya Oh Oke Berarti Ini ibu sekarang mau lanjut Kerja ya Iya Oh oke ibu Kita Gak mau ganggu ibu kerja Sebelumnya Teman-teman ini Pasti bertanya Kira-kira Harga barang ini Berapa ibu Ya Macem-macem Ya itu tergantung Apa Kualitas dari handuknya Oh handuknya Ini sih 7 ribu 7 ribu Hanya untuk gini Wah Luar biasa Kok kita boleh 10 ribu Ibu kita bawa pulang Bagaimana Nah Nah kalau ini Yang ditempelin di kulkas Itu 8500 Oh 8500 Ini sudah berwarna Atau Dicat sendiri Itu aslinya putih ya Klee berwarna putih Oh berwarna putih Terus dicampur dengan ini Apa Akrilik gini ya Oh dicat teman-teman Nah ini bahannya Oh ada bahannya Kita didunjukin banyak Kapan lagi kita datang ke tempat Gak ditunjukin bahannya itu Luar biasa Sungguh baik ibunya Ini detail sangat kecil ya teman-teman Wah teman-teman boleh lihat Wah luar biasa teman-teman Oh lala Oh ini kayak kebab teman-teman Hmm Oh ibu ini kok saya lihat Banyak beruang ya Apa ini Gar-gara bentuk beruang ini Dinamakan Cute Beer Shop Iya kebetulan anak saya ini Suka beruang Sehingga dia kreasinya juga banyak yang Luar biasa Teman-teman Ini namanya juga cute Cute Beer Shop Hanya di online Iya ini bahannya Oh ini klee Klee-nya Wih Seperti malam Iya Wah luar biasa Luar biasa Cute Beer Shop ini ada di mana Ibu toko online mana Tokopedia Hanya Tokopedia Via Tokped aja Via Tokped aja Kalau yang mau langsung Boleh langsung ke tempatnya ya Teman-teman Oke ibu Mungkin ada yang ingin ibu sampaikan Sebelum Kita lanjutkan bertanya Oh Enggak lanjut bertanya Oke maaf ibu Jadi teman-teman Kurang lebih ini pembuatannya Seperti itu Buat pola terlebih dahulu Menggunakan kain flanel Dipotong Lalu harus membuat dua pola ibu Depan belakang Setelah itu dimasukkan Dacronnya ini Dan dijahit Dengan kesabaran Dan ketelitian Sehingga membentuk Huruf seperti ini Ini sudah rapat Ya sudah rapat Ya Rapi kan Ya Kurang lebih seperti itu Benar ibu Iya Oke Mungkin teman-teman Ada yang ingin bertanya Mungkin sudah Cukup Cukup Sekian nih Sekian dari Sebelumnya Jangan tutup dulu Terima kasih ibu Atas waktu dan Apa Kesabarannya Kita bertanya Ibu jawab Secara Luar biasa Secara mendetail Mungkin ibu tidak Ingin memberi kita Oleh-oleh gitu ibu Oh oke Teman-teman Kita bawa pulang ini Ibu Ibu rela kan Iya boleh Oh terima kasih ibu Terima kasih Selamat sore Terima kasih Guys Guys Sekarang kita Sudah mau selesai Ini ibu Ibu ini ditambil Tentang Boleh Boleh Tentang Ini ada lagi Mungkin bisa Ditunjukin Ke teman-teman Ini satunya Ini satunya Oke luar biasa Nanti Kalian sudah Wawancara Ibu Nanti ibu Minta tolong Siapa tahu Ada teman-teman Kalian Yang bersinat Silahkan pesan Di Cute Bershop Di Tentang Oh hanya Tentang Bershop Barang murah kan ibu Harga terjamin Oke terima kasih Banyak ibu Terima kasih Buat teman-teman Yang mau beli Ini gak langsung Cek di Surabaya Link Di bawah Terima kasih Oke Teman-teman Demikian Tidak Dari Kami Oke Oke Teman-teman Sekarang Kita sudah selesai Ya kita selesai Sekarang Kita mengakili Kepapak kami Meminta maaf Bila ada kesalahan kata Dan indahkan yang kurang berkenan Sampai jumpa Di video selanjutnya Kita amit undur jiri Teman-teman Bye Bye